Yang berikan kepada beliau, lantas kita kumpul, akhirnya kita bubarkan daripada PKI tersebut. Ya, hanya satu kali itu saya gunakan daripada Surat Perintah 11 Maret itu, walaupun kemudian Surat Perintah 11 Maret kemudian lantas digugurkan oleh MPRS, menjadi ketapan nomor 9, dia mempunyai kekuatan konstitusional, tapi itu memang tidak perlu untuk digunakan, hanya sekali itu saja. Jadi ini merupakan suatu hal daripada pengaruh kita dalam rangka menghadapi menempahnya daripada komunisme itu. Setelah kita bubarkan, akhirnya semuanya bisa diselesaikan. Kemudian lantas, pada suatu saat memang beliau menunjukkan semua waberdam dimarah, karena turut mengkonsep perintah itu. Padahal tidak ada perintah untuk bubarkan PKI, kok saya bubarkan? Kemudian lantas Pak Lemena dimarahi, kemudian lantas disuruh Anupan. Datang pada saya di Asyukal ini. Menanyakan, kalau memanggil saya, Mas Basarto, ini apa tidak salah? Apa yang salah? PKI itu dibuarkan? Iya. Itu memang Anupan namanya, Bunga Anupan sudah tahu kalau saya akan berberai. Marah sekali benda saya. Udahlah, itu saya yang tanggung jawab, pun saya yang memubarkan. Akhirnya, pada waktu Anup, pada waktu kembali, saya sudah ada kata sehat, dari Bogor ke Jakarta, menaik helikopter, saya bisa menjemput, di Nauka Istana, dan saya laporkan, misalnya, ini Pak, keadaan demikian, jadi saya, BKT telah saya buarkan, ya marah saja, enggak. Saya mandar, mandar anu, mandar janji, pada waktu itu. Mandar naki. Nah, sekarang tinggal ngegungi, Pak. Tinggal ngegungi saja. Pada waktu, pada waktu, pembicaranya dulu, saya teranggung mengatakan, dia mengatakan, sebelumnya, berintas 11 Maret, dia mengatakan pada saya, saya ini, tidak menjadi pemimpin Indonesia, saja sekarang. Saya itu menjadi pemimpin dunia. Konsep saya ini, sudah saya lah. Sudah saya jual ke dunia. Kalau saya harus mencabut, buah PKI mencabut, di mana muka saya? Saya bisa mengerti. Kemudian saya beri saran, kalau keluar, Pak, gampang. Bagaimana? Jadikan saya pember. Saya akan membahar ke PKI. Bukan apa-apa. Tapi kalau sudah, nanti digomi. Tidak bisa. Ya, susah. Jadi, oleh karena saya katakan, tadi mulai, Bunga, sudah tahu kalau saya membahar PKI, dalam rangka diskusi itu, Pak, saya. Untuk menyelamatkan, daripada beliau, daripada muka dunia. Dan saya, jadikan saya pember. Saya akan membahar PKI. Tapi nanti ke dalam, Bapak ngegongi, supaya rakyat itu mendukungnya. Ini kan. Ini tidak bisa. Karena itu lantas setelah terjadi, kemudian lantas, saya membahar PKI, saya jemput, saya nagih. Saya sambil membahar PKI, tinggal gongnya. Ya, nanti. Betul disanggupi. Bulan Juni, Maret Juni ada peringatan di istana, mengenai, kalau tidak salah, apa itu namanya, Maulun Nabi. Maulun Nabi, saya menjemput dengan sekretaris militer saudara Suriyah Spenong, pada waktu panglima divisi, pekas panglima divisi. Lantas saya, nyampe yang empat, ini kesempatan yang baik untuk ngagumi. Itu. Tidak perlu, saya perintahkan. Untuk mengatakan, saya nyinggung saja, apa yang dilakukan oleh Harto, itu saya ketahui. Itu saja. Itu sudah cukup bagi rakyat untuk menenangkan kepada rakyat itu. Ya, gitu. Wah, kalau bisa, tentu akan lebih menguntungkan. Dalam saya mengamankan beliau itu kepada rakyat itu. Sudah. Bidah itu amanat, eh, tidak keluar. Keluar. Saya nanti lagi, di jalanan, saya tanya, Pak, kalau tidak keluar, besok. Terusah. Kemudian, setelah itu, setelah demikian, lantas mengenai MPRS meminta pertanggungan jawab daripada Presiden Mandataris, Mandataris, Pemimpinan Revolusi, mengenai kejadian daripada G30 SPK itu. Diasanya, berat daripada MPRS meminta pertanggungan jawab. Kemudian, lantas di, anung, dibuat juga keluar nawaksara itu. Yang isinya, isinya, tidak menjelaskan mengenai kejadian G30 SPK, tapi mempertahankan.